Sejarah baru bagi cabang pancak silat Merpati Putih di Kabupaten Majalengka masuk dalam kelompok latihan di Mako Yon Rider 321 Galuh Taruna. Dalam sarah terima jabatan komandan batalion Rider 321 Galuh Taruna, peragaan pematahan benda-benda keras oleh pesilat Merpati Putih memukau penonton yang hadir. Dan Yon Rider Letko Infanteri, Muhammad Goffar, Nismangil menduduki jabatan baru sebagai Dandim 1006 Martapura. Korem 101 Kodam Mula Warman Banjarmasin sebagai penggantinya saat ini di Jabat Mayor Infanteri dari Indrawan dari Mokostrat, Jakarta. Harapan saya sebagai mantan komandan batalion di sini, mudah-mudahan komandan batalion yang baru bisa membawa ke perubahan yang lebih baik. Karena tantangan tugas ke depan, kita sebagai TNI, khususnya di Angkatan Daerah TNI semakin berat, sehingga untuk mencapai profesionalisme, itu kita perlu latihan-latian dan latihan terus, sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan dari komando atas kita. Selaku Inspektur Upacara Komandan Brigif 13 Letko Infanteri, Habib Mahfud, menyerahkan tunggul batalion kepada Danyan Termuda di Jawa Barat, berusia 27 tahun. Inilah proses awal yang kita lakukan untuk pelatihan program kita di TNI Poli di Jawa Barat, setelah kita kerja sama Lintas Soporal, dengan Sipur, dengan Arhanud, dengan sekarang ini yang kita berjalan dengan Brigif Batalion 321, Brigif 17. Ini salah satu langkah awal misi kita kerja sama Merpati Putih dalam bidang teritorial, terutama kita bela dirinya, yang selama ini sudah berjalan baik, dari Satuan Arhanud dulu kita juga masih berjalan sampai sekarang ini. Edward Ruspendi, Kabupaten Majalengka, melaporkan untuk CTV Network.